Aduh, mana sih ah ini orang? Terpon dulu deh Halo? Halo? Lu, lu dimana, Nev? Lu disini nih Disini dimana? Dimana? Hah? Gua lihat lu dimana? Iya, iya, iya Siap Ini hampir kukti banget Eh, apa kabar, men? Apa kabar lu, men? Gimana nih sepatu nih? Aduh, jadi lu maunya Jordan itu kan? Ya pokoknya yang limited edition lah gue pengennya Ya, gue udah bawain lu Jordan yang mantap banget Gua ambil dulu ya Ini gue bawain lu beberapa nih Ada Nike Habar Adap Ini ada Ultra Boost HX Nova Eti Ada Yeezy Gue langsung ini aja nih, gue udah tau nih boxnya apa nih Yakin lu Yakin gue Langsung full steam banget nih Gila Ini juara satu nih Apa nih? Ya, iya, juara satu Wah, lihat Wah, lihat lu Fragment cuy Gila, keren banget Eh, kita kesan aja kira Selon nih Ini lu yakin? Gak mau yang lain lagi? Enggak, ini gue pengen liatin aja dulu Yakin ya, men? Loh, iya Ini gue liat ya, bro Silahkan, silahkan Gimana, gimana? Kondisi baru nih ya Wah, desktop lu, men Ini masih ada tag-nya, masih ada extra lace-nya nih Ini kenapa nih bisa limited edition nih? Misalnya apa nih? Jadi nih, orang bilangnya ini Jordan Fragment, men Kenapa Jordan Fragment? Karena dia kolaborasi sama desainer Jepang Namanya Hiroshi Fujiwara Oh iya, gue pernah denger tuh Iya, yang terkenal banget itu Dia sering kolaps-kolaps lah Ya kayak friends and family gitu Nah, dia bikin kolaborasi sama Jordan 1, men Hmm, warnanya juga dia unik sih ya Kayak royal, tapi birunya lebih bagus lah gitu ya Kalau lu liat ya Yang gue denger, dia tuh gak di retro lagi kan? Iya, gak boleh Dia udah bikin perjanjian, katanya Jordan Fragment ini gak boleh dibikin lagi Di retro lagi Yang limited Yoi Dan ini PR-nya dikit banget katanya Dia kulit-kulitnya kayak Hmm, jeruk-jeruk banget kan Dia kayak Jordan 1 yang Chicago ya, 2015 Iya, bener banget Yaudah nih, gue ngambilin ini nih Ini kan retail-nya yang gue tau di 2,7-an ya Iya, 180 dolar sih retail-nya 180 dolar Rilisnya udah Desember 2014-an gitu Nah, itu udah 3 tahun yang lalu kan? Iya, udah 3 tahun yang lalu Tapi ini dead stock nih Iya, masih dead stock man Kira-kira harga di lu berapa nih? Soalnya kan lu reseptingan Gua kasih lu berapa ya? Gua kasih lu 27 juta deh, man Wah, sampe 27 juta arus Iya Gila Ya emang worth it sih, 27 juta Worth it banget, men Pada jual masih kayak 30-an gitu Tapi sorry nih, ini 20 juta lebih Bedanya sama Jordan 1 lain selain warna apa sih, men? Satu, kan warnanya ini ikonik banget nih Warnanya beda kan dari Jordan-Jordan lainnya Terus ada logo Fragment Design nih Kalo lu bisa liat nih Oh, ini petir yang bikin mahal nih Nah, itu petir yang... Jadi ini ibarat kayak udah kesambar petir, harganya jadi boom Ya, pokoknya ini kayak desain ikoniknya si Hiroshi ya Bener banget Terus abis itu, gua pengen liat dalemnya ya Boleh, boleh Terus yang beda lagi kalo... Oh, dalemnya sama ya? Ya, ini dalamnya beda Kalo sol-sol Jordan lain tuh biasa kan? Ini sol-solnya ada fragmentnya, ada logo fragmentnya Gokil Jadi kira-kira lu cocok mah harganya segitu Kurangin dikit lah, di lu sebenernya tuh bisa kurang-kurang lah ya Oke, yaudah deh, lu kira-kira nangat berapa? Lu over aja deh Wah, baik banget nih reseller kayak gini nih Gak apa-apa lah Jilat dulu lah Ya, kurang-kurang dikit lah ya, gua transfer lu deh nih Yaudah, berapa kira-kira? Ya, gua dari lu deh, berapa nih? HP gua mana? HP gua mana? Oh, ini dia nih 25 lah ya Berapa? 25 Aduh Gua kasih lu tadi berapa? 27 Yaudah, 26 deh, ambil tengah 26 is a good price lah, man Gak merugikan lu lah Karena kan lu udah Waduh Udah jadi sukses nih sekarang Harus pake yang Petir-petir, pak Biar makin petir Yaudah, sikat deh, 26 deh Yaudah, lu transfer gua embanking deh Aduh, 26 juta tas Nah, sukses, bro Gua cek dulu Yaudah, gua cek dulu di rekanin gua Siap-siap Kita transaksi harus save, man Harus ngecek Yaudah Jangan lu buka lu Aduh, ada-ada udah gini ya Udah tau Udah tau duluan Ayo, pak Gimana? Beneran di buka lagi Udah, udah ya Oke, siap Udah Jordan Oh iya, belum Jangan lu pak, belanja terus nih Thank you, man Bumbum.id Jordan Flashman Thank you guys yang udah nontonin videonya Dan mungkin kalian pada bingung Kenapa ga ada guanya di video tersebut Padahal ini channel gua Nah, gua itu mau bikin sesuatu yang beda Jadi gua disitu tuh sebagai director Terus jadi kemana-mana juga Terus jadi editor juga Nah, gua pengen bikin satu video review sepatu Yang beda dari video-video yang lain Jadi disitu tuh Gua ga mau cuman review sepatu aja Tapi disitu tuh gua pengen ada ceritain sedikit Jadi makanya gua bikin sesuatu yang beda Nah, kalo buat kalian itu Kalian lebih suka yang mana? Kalian lebih suka yang video review biasa? Atau video yang kayak gini? Tulis di kolom komen di bawah Nah, kalo kalian suka Nanti gua bakal coba Untuk konversi lagi sama youtuber-youtuber lain Atau nanti juga bakal Mungkin ada next part lagi sama Hanif juga Atau sama Reynard juga Nah, thank you banget Sekali lagi buat Hanif Jangan lupa di subscribe Youtubenya Dan follow instagramnya juga Dan Reynard dari Bumbum.id Jangan lupa juga di follow instagramnya Bumbum.id Dan Eric dan Maxindo juga Thank you banget Karena udah minyemin mobilnya Jadi video gua lebih keren lagi Jangan adanya Mini Cooper Jangan lupa di like videonya jika kalian suka Di share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa channel gua ini di subscribe Jadi gua bisa bikin video-video yang lebih menarik lagi Lebih bagus lagi Di video-video selanjutnya See you on the next video Bye 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 Terima kasih.